Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jadi disini saya akan share ekstensi-ekstensi yang saya gunakan untuk develop javascript di VS Code Jadi, apa aja sih ekstensi yang biasanya saya gunakan Jadi, pertama saya akan install satu package yang dimana itu adalah kayak itu extension untuk kumpulan package ya, jadi kalau dulu di Vue ada namanya vetur ini ya, jadi satu ekstensi ini dia bakalan install beberapa extension disini Nah, ini yang biasa digunakan, cuman waktu itu saya sempat lihat presentasinya Evan Yu, si kreator Vue.js, itu merekomendasikan yang namanya volar, kalau tidak salah Oke, nah ini Vue extension pack ini ya, volar ya Oke, jadi disini kita bisa lihat dia akan menginstall pad intelligence yang udah kita install kemudian ada pretier untuk formatting code, terus auto rename tag kalau kita ganti tag nanti closing tag nya juga otomatis pindah atau ganti gitu maksudnya terus es6 snippet auto close tag terus yang pakai ts atau typescript ada tslin ya ini adalah banyak hal yang perlu di install ya termasuk .inv formatter auto import kemudian Vue language feature ya, jadi ini support untuk Vue 3 terus disini Vue 3 support all in one jadi ini yang perlu kita install jadi bisa kita install aja disini klik install dan dia akan menginstall semua package yang dibutuhkan ya jadi disini ada proses installing kita tunggu nah lalu untuk yang lain bagaimana nah misal kalau kawan-kawan butuh untuk react ya untuk develop react ada beberapa package yang atau extension yang perlu di install nah disini ada yang namanya ini ya es7 react redux grab.ql ini biasanya saya install juga waktu develop apa namanya react jadi disini bisa kita install juga untuk ya kalau mau develop react ya terus kemudian disini react native tools jadi kalau ada yang develop react native pun bisa gunakan ini ya terus banyak sekali untuk react.js ya jadi react.js snippet dan lain-lain ini bisa di install cuman biasanya ini yang paling penting terus react native tools ini juga kemudian biasanya di javascript itu ada namanya import cost ya jadi biar tahu seberapa gede sih ini yang kita import atau library yang kita import jadi disini nanti akan muncul di atas gitu biasanya di sebelah kanan dari file yang kita import disini saya gak bisa tunjukin karena saya masih setup baru di mac mini ini belum ada project javascript yang bisa saya tunjukkan oke jadi saya install aja terlebih dulu ya oke jadi ini akan berguna banget untuk mengetahui berapa gede filenya yang kita install gitu ya kemudian apalagi ya itu udah kita coba cari mungkin kalau kawan-kawan juga menulis test itu bisa gunakan jazz ini ya ada jazz terus jazz runner terus jazz snippet bisa juga jadi bisa di install kemudian jazz runner untuk running jazznya gitu ya jadi tinggal klik ada atau ini jazz jazz text explorer jadi ini kayak ada di sebelah kiri gitu ya tinggal seperti ini nanti ada explorer untuk testing di jazznya itu cuman biasanya saya cuma gunakan jazz dan jazz ini ya atau jazz runner ini oke kemudian untuk sisa-sisanya sepertinya gak ada yang terlalu banyak di install karena tadi kita sudah install jadi satu ya untuk si extension dari javascript ikut punya nya view otomatis dia install banyak sekali kebutuhan yang ada pada coding atau pada kebutuhan untuk coding javascript seperti itu oke mungkin itu aja sih untuk javascript jadi memang gak terlalu banyak extensi yang bisa saya rekomendasikan karena saya juga gak begitu intensif dengan javascript ya jadi palingnya tadi kalau react ya kita gunakan es7 react snippet tadi ya ini ya ini yang bisa saya gunakan oke terus ya tadi ada yang namanya react native tools yang kita bisa gunakan untuk membantu development react native dan lain-lainnya jadi disini sudah bisa kita lihat sebenarnya ya ada yang namanya tadi import tools atau auto import import cost itu yang emang benar-benar saya gunakan biasanya jadi mungkin itu aja kalau untuk kebutuhan dari yang namanya nulis coding javascript di vs code ya jadi sementara itu yang bisa saya rekomendasikan mungkin kalau ada tambahan nanti di depan misalnya saya emang benar banyak intensif coding javascript tentu saya akan bikin video update-nya oke sementara itu ini tambahan aja jadi kalau disini tab-nya kalau banyak seperti ini ya kita coba buka banyak tab kita lihat ya jadi dia akan seperti ini jadi akan ketutup jadi ada scrolling bisa di scroll di sini kelihatan di bawah ini cuman ini juga menganggu ini bisa di scroll seperti ini cuman saya kurang nyaman dengan model tab yang scrolling seperti ini ini bisa kita ganti di settingnya jadi ada namanya tab apa ya namanya tab kemarin tab tab completion bukan normal right tab sizing ini ya jadi kita gunakan string jadi dia akan jadi kecil-kecil dan dia gak ada scrollingnya oke jadi seperti itu misalnya nanti kita buka file baru maka dia akan menjadi lebih kecil menjadi lebih kecil seperti itu oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati